Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, kali ini saya akan berbagi tips cara membuat tanaman puring kombinasi dengan sistem sabung pucuk yang dimaksud dengan tanaman puring kombinasi adalah pada satu pohon puring ini bisa tumbuh bermacam-macam jenis puring seperti ini sahabat, contohnya ini adalah puring terang bulan tapi bisa tumbuh puring proton dan puring timun nah sahabat, yuk kita lihat cara-cara melakukan sambung pucuk pada tanaman puring sahabat, inilah alat-alat yang digunakan untuk sambung pucuk tanaman puring yang pertama, alat potong saya menggunakan gunting dahan alat ini dipakai untuk memotong entres maupun batang puring yang akan disambung yang kedua cutter, pisau cutter dipakai untuk menyayat entres dan membelah batang puring yang ketiga adalah plastik ini plastik dipakai untuk mengikat sambungan saya memakainya plastik es yang sudah dibelah dua yang keempat adalah plastik es es yang masih utuh nah dipakai untuk menutup supaya tidak kena air yang kelima adalah tali repia dipakai untuk mengikat penutup supaya kuat meskipun kena angin sahabat langkah pertama untuk sambung pucuk itu dengan memotong entres yang akan disambungkan ke batang utama nah dipotong kira-kira 15 cm setelah itu kita sayat bagian bawah entres itu di dua sisi sisi atas dan sisi bawah disayat miring kira-kira panjangnya 2,5 sampai 3 cm disayat rapih ya sahabat supaya nanti betul-betul menyatu dengan batang bawahnya nah kemudian kita potong batang yang akan disambung dengan catatan batang yang akan disambung itu besarnya kurang lebih dengan entres sahabat supaya nanti bisa betul-betul menyatu antara entres dengan batang bawahnya itu nah kemudian dibelah sahabat dengan panjang sepanjang sayatan entres nah dibelah di bagian tengah persis bagian tengah cuma hati-hati ya sahabat pada saat belah jangan sampai gak fokus karena bisa meleset bisa kena tangan nah kemudian setelah dibelah entresnya itu dimasukkan dimasukkan sampai kelihatan rapat sahabat antara entres dengan batang yang dibelah tadi nah setelah itu kita bungkus pakai plastik plastik tadi plastik yang plastik es yang dibelah tadi dibungkus mulai dari bawah dengan sistem kayak genting sahabat jadi menumpuk di bagian bawah ketumpuk di bagian atas supaya airnya benar-benar tidak bisa masuk ke dalam sambungan ini nah terus di agak ditekan sahabat sambungannya supaya betul-betul rapat terus si plastik disambung sampai melewati potongan bagian atas kira-kira 2 cm nah sebenarnya bisa saja plastik ini disampai-sampai dengan atas untuk menutup batang entres itu tapi saya lebih seneng dibalikan lagi ke bawah supaya memperkuat sambungannya dan ditutupnya saya bisa menggunakan plastik yang lain saja nah setelah sampai bawah ditarik sahabat kemudian diikat plastiknya ujungnya dimasukkan ke dalam itu dibikin lubang sedikit nah kemudian setelah itu ditarik supaya apa tidak lepas ditarik plastiknya supaya lepas nah sebenarnya apa namanya pemungkusan sudah selesai sampai disini nah tinggal kita ditutup sama plastik plastik es tadi yang masih utuh supaya tidak benar-benar tidak kemasukan air baik itu air dari siraman ataupun dari air hujan kemudian direpihkan dan ditali pakai rapia supaya tutupnya benar-benar kuat meskipun kena angin tidak akan lepas nah sampai disini proses penyambungan sudah selesai sahabat sahabat setelah umur penyambungan satu setengah bulan ini nampak sambungan sudah menyatu dan sudah muncul tunas baru jadi pada satu pohon puring ini ada empat jenis yang pertama ini induknya adalah puring proton kemudian yang kedua ini hasil sambungan adalah puring terang bulan yang ketiga hasil sambungan juga ini adalah puring pedang sahabat nah yang keempat yang baru berumur satu bulan setengah tadi ini adalah jenis puring kerupuk nah sahabat jadi setelah dilakukan kombinasi kelihatan puring ini unik dan cantik sahabat itulah tadi cara membuat tanaman puring kombinasi dengan sistem sambung kucuk semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh